Terima kasih. Setelah mendapatkan kontak tadi bagi alam mata. Pemberian motivasi dan semangat. Mari kita berdoa supaya kita mengenangkan pertandingan ini. Amin. Doa mulai. Tanya peseriusan dari Sriwijaya. Mereka sangat ingin mengenangkan pertandingan kali. Mereka betul-betul ingin mengenangkan pertandingan. Selain persiapan teknis, non-teknis, segala macam. Mereka juga berdoa dengan cukup baik. Sangat siap nampaknya Andri Tani juga percaya diri menghadapi adu penalti yang harus dia hadapi beberapa saat lagi. Pasti sudah berada di posisi untuk memimpin jalannya adu penalti. Cukup berdekanan, Cuk. Sorotan tentu kepada Andri Tani. Dulu Jawa, Persija Jakarta. Yang sebenarnya diproyoksikan menjadi keeper utama bagi Persija pada musim ini. Karena di beberapa kategori teknis, sebetulnya Andri Tani lebih baik daripada Galis Baryong. Ini adalah seniornya yang mungkin sedang terlibat dalam beberapa penalti penting di dalam kalirnya. Pemain yang cukup cermat bergerak dan mempunyai refleks sangat baik. Kita lihat persiapan untuk mencoba membompa semangat dari Ferry. Mencoba untuk menenangkan dirinya sebelum menghadapi Al Gojo pertama Persija. Siapa lagi kalau bukan pemain berolong 20 Bambang Pamungkas. Inilah dia, Mr. Persija mungkin, Cuk. Pemain yang saya yakin di usianya yang sudah berkepala tiga akan menghabiskan karirnya di Persija. Pemain yang juga menghubungkan benar-benar bahwa form is temporary and class is permanent. Dan di pertandingan ini dia layak untuk menjontoh. Bikin kayak bagom yang jauh lebih tua darinya. Tapi masih terlihat memiliki skill yang kurang lebih sama dengannya. Mencari sisi terbaik atau favorit dari bola. Untuk dia eksekusi Bambang Pamungkas selalu fokus. Selalu konsentrasi dengan gaya khasnya. Tangan dipinggang. Kita coba mengganggu dan kita lihat Ferry. Tampak sudah tahu dia ingin kemana. Bambang Pamungkas! Sangat tenang. Tidak terpengaruh oleh Sywar. Itu dia respectnya terhadap klub kecintaannya. Persija Jakarta. Siap pelan saja Bambang Pamungkas meletakkan bola ke sisi kiri gawang Ferry Rotin Sulu. Dan Ferry Rotin Sulu menduga Bambang akan meletakkan tembakan yang keras. Sehingga dia dengan cepat mencoba menebak arah bola. Dan pemain sesama profesional yang saya pikir sangat luar biasa. Seperti Bambang, Kit Kayamba. Menjadi eksekutor pertama cur bagi Sriwijaya FC. Dua-dua kali sempat gagal pada musim lalu mengeksekusi penalti. Dan kita lihat. Nampak sudah sangat siap. Anjutan ini. Menghadapi Kit Kayamba Gams. Kit Kayamba Gams! Baik sekali. Juga sangat tenang, Kit. Tidak kalah dengan Bambang Pamungkas. Ya, diletakkan sama ke sudut kiri. Ini sepertinya lokasi favorit para striker. Dua tenangan pertama ada di kiri. Dan juga ada dalam catatan saya bahwa dua adu final ini dilakukan di gawang sebelah kanan dari sisi kita. Sebaliknya dengan final SEA Games kemarin. Yang disuruhnya di sebelah kiri. Pedro Javier. Pemain yang menjadi sorotan karena baru-baru kali gagal tadi. Memanfaatkan keuang mas. Mendapatkan kesempatan menjadi penendang kedua bagi Persija Jakarta. Cukup dekat tadi ranah yang dia pilih. Pedro Javier dengan sangat baik. Ini teknik mengambil bola yang cukup baik dari Pedro Javier. Dia tidak mengambil langkah yang cukup banyak. Sehingga arah kakinya menjadi, kita lihat, hanya dua langkah saja. Langkah kecil, tendangan keras. Sehingga seperti itu membuat arah bola menjadi sulit untuk ditebak. Tanda kepercayaan diri dari seorang Pedro Javier sebenarnya. Jangan-jangan apa yang sangat pendek, dia tahu betul. Ingin mengarahkan bola ke sisi sebelah mana dari Ferry. Menonton suruh tadi. Polnario Astaman. Seputar bagi Sri Ujaya ya. Polnario Astaman luar biasa. Luar biasa. Ketenangan, serta saya pikir teknik yang sempurna dari Polnario Astaman tadi. Ya, bola mengarah pelan dan kita lihat tadi bola sedikit berputar. Ya, diswing olehnya dan ini menunjukkan bukan cuma kematan, tapi juga teknik yang sangat sempurna. Dengan sisi dalam sepatunya mencip bola tadi. Polnario Astaman nampak juga bergurau dengan Precious tadi. Mencoba menggoyahkan konsentrasi dari Precious yang berhasil menciptakan gol juga di part yang pertama tadi melalui titik putih. Kita lihat sang Jen. diberikan selamat dengan sebuah penalti yang sempurna tadi. Tontonan yang luar biasa diberikan oleh Anteve dan juga kedua tim di lapangan. Teknik tinggi dalam adu penalti kita lihat. Precious pemain asal Singapura apakah akan memilih power untuk mencoba menaklukkan Perry Rotinsulu. Precious! Baik sekali. Semua menggunakan ketenangan, Cup. Ya. Karena penting dalam sebuah tendangan adu penalti terutama di adu penalti untuk tenang dalam mengeksekusi. Sebetulnya pertarungan yang terjadi lebih terjadi antara si pemain dan dia segala ketegangan dan tekanan yang didapatkan timbang menghadapi keeperan dari depannya. Nah ini dia pemain yang sudah lama tidak tampil bagi Sriwijaya FC Firman Utina yang sejak lama juga dipercaya sebagai eksekutor dari zaman yang membeli persi tertanggaran tentunya. Asal tadi nampak cukup tegang untuk melihat Firman Utina menendang. Nampak sangat serius sebenarnya sebut Sriwijaya FC Firman Utina baik sekali. Lagi-lagi kualitas tinggi kita lihat Firman sedikit malu-malu tadi. Inilah dia semangat yang diperlukan serius kompetitif namun juga sangat santai kita lihat para pemain di lapangan ini dia Leo sangat lepas kita lihat dan kita lihat persahabatan antara para pemain akhir terus terjauh walaupun pertandingan kali ini harus diakhiri dengan ketegangan seperti ini jadi tinggal kita bisa tertengang dari suatu pertandingan justru mereka sedang Evan di lapangan kita lihat Cuk ya karena memang sebetulnya spok bola adalah permainan yang menyenangkan dan esensi terpenting adalah mereka bisa bersenang-senang di dalam lapangan Rahmat Afandi dengan tembakan geledek yang sangat terkenal akan dilepaskan Rahmat Afandi oh kali ini memilih akurasi dan berhasil dan masih berlanjut hiburan adu penalti ini Pertandingan keempat keempat sekarang ya iya dan diambil oleh Sriwijaya seputar keempat Rahmat Afandi berhasil masih sempurna Persija 4 SFC juga masih sempurna namun 3 dan ini dia perendang keempat Rahmat Fosirifai apakah bisa menyempurnakan comebacknya bersama tim yang sudah pernah dia bela Sriwijaya FC terkenal bagi Andri Tani untuk berupaya memblok kenangan dari Fosirifai Fosirifai oh sayang sekali terlalu mudah bagi Andri Tani tadi mengenai kaki cup dari Andri Tani kurang sempurna tembakan dari Rahmat Rifai kurang keras dan kita lihat mampu ditebak dengan tepat oleh Andri Tani 4-3 dan nabak ya Fabiano Rosa Beltran akan bisa menentukan kemenangan bagi Persija Jakarta jika ia bisa mencetak gol di tembakan kelima ini maka bisa dipastikan bahwa Persija akan memenang Fabiano Rosa Beltran dengan sangat tenang menentukan kemenangan bagi Persija Jakarta dengan skor 5-3 dalam adu penalti Persija berhasil memenangkan pertandingan ini lagi-lagi di babak adu penalti kita lihat gembita gemurung dari stadion luara Bukarno nyala red player di seluruh penjuru stadion menerangi stadion GBK malam ini dan ini menunjukkan kemariahan Pesta bagi ulang tahun Persija yang dilengkapi dengan dua kemenangan walaupun dua kemenangan itu harus melalui adu penalti diartinya catatan ini tetap menunjukkan bahwa Persija masih butuh kemenang karena dua kemenangan ini tidak akan mereka bisa dapatkan di kompetisi nanti yang tentu tidak mengalui penalti sehingga masih ada 1, 2, 3 hal bahkan mungkin 4 yang harus bisa dipenai oleh tim manajemen waktu iwan untuk melengkapi serta menyempurnakan tim ini setidaknya kita lihat hausan dari Jack Mania akan hiburan sepak bola dan drama di penalti menjadi puncak kemenangan bagi Persija Jakarta pada malam hari ini atmosfer yang begitu luar biasa kita lihat atmosfer yang sangat baik dan memang ada seorang teman orang Eropa yang penonton sepak bola Inggris dari Inggris tahun 80 yang bilang Indonesia football is genuine karena sepak bola Indonesia masih sangat murni atmosfer yang sangat luar biasa dan apa yang dilihat di luar lapangan apa yang dilihat di stadion bisa juga dengan sangat baik atmosfer yang sulit untuk ditandingi bahkan oleh atmosfer-satunya negara-negara di Eropa sangat-sangat sulit melihat panatisme tetap dukungan yang begitu luar biasa ditunjukkan oleh para supporter Indonesia dan kali ini kita melihat ekspresi mengembira totalitas dukungan mereka yang sangat loyal terhadap tim Persija Jakarta memeriahkan menunjuk upaya atau ulang tahun dari ulang tahun 83 dari Persija Jakarta ya betul sekali dan hari ini adalah pesta di Jakarta pesta pencinta sepak bola nasional karena 4 hari lagi segala pesta dan keceriaan kebahagiaan dan atmosfer sepak bola Indonesia yang luar biasa itu akan dibagi merata kebanyak ke banyak kota-kota di Indonesia Bandung Malang Medan akan mendapatkan kecerian yang sama atmosfer panatisme dan segala macam mendukung tim di kota mereka masing-masing karena sepak bola Indonesia akan kembali hidup dengan kompetisi mereka yang akan berjalan lagi di tanggal 1 Desember nanti itu sekali sebuah tanda pembukaan yang cukup baik menuju ISL yang akan digelar sesaat lagi atau beberapa hari lagi dan ini adalah mungkin persiapan terakhir bagi klub-klub seperti Sriwijaya dan juga Persija Jakarta dan PSMS Medan menuju ajang sebenarnya yang sudah lama dinantikan oleh mitra sepak bola dan juga pecinta sepak bola air tapi nanti kita menyaksikan kembali ya arema kita menyaksikan persipura persiwa dan pendatang baru dari Sudapun selamat menikmati selamat menikmati